Hai halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Udah akhir pekan lagi nih, kali ini aku mau ngebahas tentang pengalaman aku seleksi beasiswa LPDP. Jadi, semenjak aku post video ini, Life College di London, beberapa orang nanya ke aku kayak, Kak, gimana sih caranya biar dapet beasiswa LPDP juga? Atau Kak, bagi dong tipsnya supaya bisa dapet beasiswa LPDP. Jadi kan ini udah long overdue banget, tidak aku putusin. Yaudah deh, aku mau bikin video tentang pengalaman aku seleksi beasiswa LPDP. Aku tuh pernah gagal loh, dan aku juga mau share kenapa aku gagal, dan gimana caranya aku bisa lolos di seleksi yang berikutnya. Jadi, video ini akan agak lama, jadi make sure kalian bawa cemilan atau minuman, dan enjoy the video ya. Langsung aja! Oke, jadi hari ini aku mau ngebahas tentang mengenai beasiswa LPDP, mulai dari apa sih beasiswa LPDP, kemudian proses seleksinya apa aja, sampai pengalaman aku pernah gagal dan lolos beasiswa LPDP. Di description box di bawah, aku sediain timestamp buat kalian bisa pilih-pilih untuk jam, section mana yang mau kalian tonton langsung. Jadi langsung aja kita mulai bagian pertama, apa sih beasiswa LPDP? LPDP merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, LPDP ini tuh dipercayai sejumlah uang, yang disebut dengan dana abadi, kemudian dana abadi ini mereka investasikan, sehingga return atau imbal-balik dari hasil investasi ini, mereka gunakan untuk membiaya siswai atau membiayai pendidikan putra-putri Indonesia, khususnya ke jinjang S2 atau magister, dan S3 atau doktoral. Nah, target dari penerima beasiswa LPDP ini, tidak mengenal status ekonomi, berbeda dengan bidik misi untuk beasiswa di S1, yang dikhususkan untuk bagi mereka yang kurang mampu. Beasiswa LPDP ini diperuntukkan untuk putra-putri bangsa Indonesia, yang memenuhi kualifikasi seleksi. LPDP sendiri ada beberapa program beasiswa nih, yang pertama, beasiswa reguler atau untuk masyarakat umum. Yang kedua, ada beasiswa afirmasi, dikhususkan untuk mereka-mereka yang berasal dari daerah afirmasi, atau daerah yang berada di pinggilan Indonesia. Dan yang ketiga, beasiswa program targeted group, atau untuk kelompok-kelompok targeted, seperti dosen unggulan misalnya. Nah, aku ikut seleksi yang beasiswa program regular, jadi hari ini kita akan fokus bahas beasiswa LPDP program regular. Beasiswa LPDP regular itu diperuntukkan untuk jenjang pendidikan S2 atau magister, dan S3 atau doktoral, baik dalam ataupun luar negeri. Kebetulan, aku ambilnya beasiswa regular, level magister, untuk program luar negeri. Menurut aku pribadi ya, LPDP itu tuh adalah salah satu beasiswa dengan komponen pembiayaan yang paling lengkap sih. Jadi, dia membiayai komponen biaya pendidikan, sekaligus komponen biaya pendukung. Nah, komponen biaya pendidikan ini terdiri dari misalnya pendaftaran kampus pada saat kalian mau apply kampusnya. Aku waktu itu, kalau nggak salah, kena sekitar Rp3.500.000 untuk biaya pendaftarannya aja nih. Dan itu bisa di-rembrose lagi ke LPDP-nya, 100%. Jadi, aku nggak menuarin sama sekali biaya pendaftaran. Kedua, ada tuition fee ataupun SPP setiap semester atau tahunnya. Nah, aku di UCL, kalau nggak salah, tuition fee aku adalah sekitar Rp28.000 sterling, atau kalau dirupiahkan sekitar Rp540.000.000. Itu semua ditanggung sama LPDP dan aku nggak bayar sepesarpun. Jadi, ketika aku dapat invoice dari tuition fee-nya, aku tinggal kasih surat jaminan ke LPDP dan kampus aku langsung ngurus directly ke LPDP. Jadi, nggak melewati aku sama sekali. Yang ketiga, ada dana tunjangan buku. Nah, dana tunjangan buku ini tuh biasanya diberikan di setiap tahun ajaran baru dalam bentuk lamsam. Kalau nggak salah, nilainya sebesar Rp10.000.000. Ini dipergunakan untuk, pastinya untuk beli buku setiap tahun ajaran baru gitu kan, untuk menghindari plagiarisme atau fotokopi secara ilegal. Yang keempat, ada dana bantuan tesis ataupun disertasi. Nah, aku karena aku jurusannya sains, jadi ada disertasi yang membutuhkan dana untuk melakukan penelitian gitu kan. Dan ini juga ditanggung 100% LPDP. Walaupun ada limitnya, kalau nggak salah sekitar Rp25.000.000 untuk satu disertasi. Dan yang terakhir, ada dana bantuan seminar ataupun publikasi jurnal ini ya. Karena kan ada beberapa kampus yang mensyaratkan bahwa disertasinya harus dipublish di jurnal internasional untuk sebagai syarat lulus. Nah, ini pun dibiaya oleh LPDP 100%. Nah, yang paling memukau atau yang paling aku suka adalah di bagian komponen biaya pendukungnya. Benar-benar kita tuh tinggal bawa badan, tinggal bawa otak, sama tinggal bawa semangat aja untuk kuliah ke luar negeri gitu kan. Karena yang pertama dibiaya dana transportasinya. Dana transportasi ini dibiaya pulang dan pergi. Jadi, pesawat aku dari Jakarta ke London pada saat pergi, dan dari London ke Jakarta, itu dibiaya 100% oleh LPDP. Kedua, ada dana aplikasi visa ataupun resident permit. Jadi kan kalau kita sebagai student itu, kita butuh student visa yang periodenya lumayan lama. Kalau aku dapetnya satu setengah tahun gitu kan. Dan itu biayanya nggak murah. Kalau nggak salah, sekitar 11 atau 12 juta kalau dirupiahkan. Dan itu langsung bisa direimburse ke LPDP. Jadi, kita nggak bayar sama sekali. Ketiga, ada dana asuransi, kesehatan. Ini merupakan salah satu syarat sebagai pemegang student visa. Dan itu juga dibiarkan oleh LPDP. Kempat, ada komponen dana hidup bulanan. Ini yang menurut aku yang paling membantu sih dari BSSL PDP. Jadi, setiap penerima BSSL PDP menerima jumlah yang berbeda-beda. Tergantung negara dan kota mereka studi. Aku, kuliah di London, di United Kingdom. Itu aku terimanya 1.275 pound sterling per bulannya. Tapi, ditransfer oleh LPDP setiap 3 bulannya. Jadi, tinggal dikali aja. Setiap 3 bulan sekali aku dapet 1.275 pound sterling dikali 3. Jadi, kurang lebih sebulannya aku dapet 24 sampai 25 juta rupiah. Tergantung kurs. Nah, ini aku yang hidupnya di London dengan biaya hidup yang lumayan tinggi ya. Itu pun nggak habis. Aku bisa save kurang lebih sekitar 300 sampai 500 pound sebulan. Dan tergantung aku yang mati kayak gimana. Dan lumayan kan, maksudnya tabungan itu tuh bisa kalian gunakan lagi untuk... I don't know, nanti setelah kalian balik ke Indonesia. Kalau misalnya kalian mau bikin startup dan sebagainya. Ada dana kedatangan. Nah, dana kedatangan ini, kalau nggak salah aku terimanya 10 juta rupiah. Itu dibayarkan pada saat pertama kali nih kita nyampe di negara ataupun kota tujuan. Dana kedatangan itu dipergunakan untuk settle nih, settlement cost gitu kan. Kalau misalnya kalian save apartment baru, kalian butuh bed cover, kalian butuh cleanings, dan sebagainya. Itu digunakan untuk settlement cost kalian. Nah, untuk mereka yang apply program doktoral, itu juga ada dana tunjangan untuk keluarga. Jadi, misalnya yang udah berkeluarga, punya suami atau istri ataupun anak. Setelah beberapa bulan masa studinya, anak atau istri atau suaminya itu bisa dibawa ke kota kedatangannya. Dan mereka juga dapat tunjangan di tiap bulannya dari LPDP. Jadi, si penerima beasiswanya ini tuh tidak terbebani dengan kedatangan si keluarganya. Dan juga bisa fokus karena keluarganya tidak jauh dari mereka. Sama, yang terakhir ada dana darurat. Jadi, ini tuh adalah dana yang ketika ada emergency terjadi pada kalian. Misalnya kalian sakit keras, ataupun ada immediate family kalian yang berpulang ataupun meninggal dunia. Jadi, itu bisa direquest on ad hoc basis. Lalu, proses seleksi beasiswa LPDP. Aku sendiri itu ikut seleksinya batch 3 di tahun 2016 yang aku gagal. Kemudian, aku coba lagi di batch 4-nya di tahun 2016. Ada sedikit perbedaan dari seleksi beasiswa LPDP di tahun 2016 sama sekarang. Tapi, aku jelasin dulu ya yang seleksi di tahun 2016. Nanti aku jelasin bedanya apa dengan tahun 2019. Nah, seleksi pertama dimulai dari seleksi berkas. Ada beberapa berkas yang harus kita submit. Yang pertama pasti ada formulir online yang kita isi di website beasiswa LPDP-nya. Kemudian, waktu tahun aku, itu ada SI kontribusiku untuk Indonesia. Nah, di sini SI-nya menceritakan apa sih nanti rencana kalian, rencana konkret kita ketika kita telah menamatkan atau menyelesaikan studi dan kembali ke Indonesia. Yang kedua ada SI rencana kuliah. SI rencana kuliah ini mencakup jurusan apa yang mau kita ambil, mata kuliah apa atau modul apa aja yang mau kita ambil. Kemudian, berapa lama kita targetkan untuk lulus. Sampai ke rencana, tesis ataupun disertasi yang mau kita gunakan. Serta, relevansinya dari semua itu untuk kontribusi kita tadi yang kita udah jelaskan di SI kontribusiku untuk Indonesia. Pernah tau aku, di tahun 2019, SI kontribusiku untuk Indonesia udah nggak ada. Jadi, cukup ke MESA rencana kuliah aja. Kemudian, berkas-berkas pendukungannya seperti SKCK, surat berbadan sehat dan bebas TB. Karena untuk aplikasi visa di United Kingdom misalnya atau Inggris, surat bebas TB ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan visa student. Jadi, karena Indonesia persentase pengidap tuberculosisnya lumayan tinggi, jadi pemerintah Inggris jaga-jaga mereka yang dapat student visa harus bebas TB. Kemudian, ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa berasal dari dosen kalian waktu kuliah dulu S1 atau atasan kalian di kantor. Yang menceritakan kelebihan dan kekurangan kalian serta motivasi kalian dari student pandan mereka untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Kemudian, syarat berikutnya adalah sertifikat bahasa asing. Bisa TOEIC, bisa TOEFL, ataupun IELTS. Aku karena waktu itu tujuannya ke Inggris, United Kingdom, aku pakainya TOEFL. Lumayan sih aku preparation kayak 3 bulan gitu, les di luar untuk preparation TOEFL untuk mendapatkan ban minimum untuk LPDP-nya dan untuk pun admission kuliahnya. Nah, tips aku, jangan berani-berani untuk memasukkan dokumen. Kemudian, di tahun 2016, di batch 3 pas aku ikut, pada saat kita ada namanya proses verifikasi dokumen. Nanti dokumen aslinya kita bawa pada saat kita dipanggil untuk interview. Nah, di proses verifikasi dokumen ini, tim LPDP akan memeriksa apakah benar dokumen yang kalian submit, terutama sertifikat bahasa asing tadi ya, asli atau palsu. Karena, di waktu aku itu ada salah satu aplikan yang kedapatan memasukkan sertifikat bahasa asingnya. Sehingga, on the spot, pada saat itu juga, mereka langsung di-blacklist sama LPDP dan mereka nggak bisa, dan dia, orang bersangkutan ini, udah nggak bisa lagi ikut apply LPDP untuk waktu yang akan datang. Mungkin selamanya. Sama yang terakhir, walaupun ini nggak diwajibkan, tapi akan lebih meyakinkan kesiapan kalian untuk dapat beasiswa, yaitu adalah Letter of Acceptance atau LOE. Ini adalah surat dari kampus tujuan kalian yang menyatakan bahwa kalian sebenarnya udah diterima. Nah, ada dua jenis LOE. Yang pertama, ada LOE conditional atau bersyarat, dan LOE unconditional atau tanpa syarat. Yang dibutuhkan oleh LPDP adalah LOE unconditional, tanpa syarat. Nah, yang conditional ini biasanya kayak ada satu dokumen yang mereka harus verify, misalnya kayak kalian harus submit score GMAT, GRI, ataupun sertifikat bahasa asing. Tapi yang kita butuhkan adalah LOE unconditional. Dengan menunjukkan LOE unconditional ini, berarti kita sudah melewati satu step lagi bahwa kita siap untuk melanjutkan S2, karena kita udah dapat universitasnya dan mereka udah nerima kita. Nah, setelah semua berkas tadi disubmit, selama waktu sekitar satu bulan, nanti akan menerima pengumuman apakah kita dilanjutkan ke tahapan berikutnya atau enggak. Yaitu tahap seleksi substansif. Di tahun 2016, tahapan seleksi substansifnya itu adalah satu, leaderless group discussion, kedua on the spot SI writing, sama yang ketiga ada interview. Setahu aku, LGD atau leaderless group discussion ini sudah ditiadakan di seleksi tahun 2019, digantikan dengan seleksi berbasis komputer, yang isinya ada, wait, tes potensi akademik atau tes intelijensi umum, sama soft kompetensi atau tes karakter kepribadian. Di tahun 2016 itu aku datang ke tempat tesnya, kemudian membawa dokumen asli yang aku submit tadi, kemudian mereka melakukan verifikasi, ketika semuanya setelah verified, aku masuk ke proses yang pertama, yaitu leaderless group discussion. Nah, LGD ini bener-bener nih kayak FGD, tapi kalau FGD kan biasanya ada satu leader ya, atau ada satu moderator yang memoderasi diskusinya. Di LGD ini enggak ada, jadi semua orang itu perannya sama, diharapkan aktif dan berkontribusi di dalam diskusi tersebut, tanpa mendominasi ataupun menjadi minority. Jadi itu kita harus cari sweet spotnya, enggak terlalu mendominasi, tapi juga enggak terlalu pasif. Yang paling susahnya ketika ada conflict of interest, atau kayak perbedaan pendapat dalam diskusi itu. Gimana caranya kita enggak memotot, gimana caranya kita bisa menyampaikan, apa namanya, ide pikiran kita kepada orang lain dengan manner yang bagus, politely, begitu. Sama juga kita harus membuktikan bahwa, ya kita enggak boleh batu, kita enggak boleh keras kepala, gitu kan. Ada at some point kita harus bisa menerima argumentasi orang lain yang berbeda dengan kita, gitu. Jadi, ini tuh tujuannya melihat bagaimana sih kita itu berpartisipasi dalam diskusi yang lumayan sengit, gitu ya. Nah, tema-temanya tuh lumayan yang kontroversial juga sih, yang selalu menimbulkan dua belah pihak pro dan kontra. Jadi, akan selalu ada perbedaan pendapat dalam diskusi ini. Contoh-contoh topik dari leaderless group discussion ini misalnya kayak, dikasih satu mosi, bagaimana menurut kalian jika pelaku korupsi itu diberikan hukuman pidana mati? Nah, kemudian tahap seleksi substansif yang kedua adalah on the spot SI writing. Di jaman aku itu tulis tangan sendiri, tapi di tahun 2019 itu udah computer-based atau diketik. On the spot SI writing ini tuh sebenarnya mirip-mirip kayak tes TOEFL yang bagian writingnya ya. Jadi, kita dikasihkan suatu idea atau suatu mosi, kemudian kita harus pilih stance kita agree ataupun disagree dengan mosi yang diberikan. Misalnya contoh, pemerintah Indonesia harus memberlakukan pajak emisi karbon mulai tahun 2021, begitu kan. Kemudian yaudah, kita pilih stance kita agree sama mosi itu atau disagree dengan mosi itu. Kemudian, kita harus bisa menyampaikan pandangan kita melalui tulisan SI dengan secara structured, seperti itu. Nah, yang ketiga, yang paling banyak pertanyaan adalah tahapan interview-nya. Nah, disinilah tahapan di mana aku gagal di percobaan pertama. Nah, tahapan ketiga dari seleksi substansif LPDP ini adalah interview. Nah, to be honest, disinilah aku gagal di percobaan pertamaku. Kalau misalnya aku bisa kategorikan, jenis-jenis pertanyaan yang ditanyakan pada saat interview ini tuh bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok ya. Pertama itu pertanyaan motivational, atau pertanyaan yang memulih kayak, apa sih sebenarnya tujuan utama kita untuk melanjutkan S2 dan mendapatkan visual LPDP? Jadi, kita harus jujur ya sama diri kita sendiri. Apakah benar kayak kita tuh pengen S2 karena kita butuh ilmunya, karena kita tuh butuh technical skill yang kita nggak dapet di S1 sebelumnya gitu kan. Karena kita butuh ilmu ini tuh misalnya kayak buat akselerasi karir, atau ada suatu project, ataupun penelitian yang kita butuhkan. Dan bottleneck-nya adalah core competence ini dari S2, sehingga kita sangat butuh untuk dapet S2. Atau kebanyakan orang menggunakan S2 di itu juga sebagai tujuan. Karena misalnya mereka udah overwhelmed aja sama kerjaan kantor sekarang, jadi mereka kayak pengen escape dari keadaan sekarang. Terus yaudah, pergi ke luar negeri, mencoba hidup di luar negeri 1-2 tahun, dan di biaya negara. Nah, tentunya motivasi yang kedua ini salah ya. Jadi, kebanyakan orang tuh sebenarnya tujuan honest-nya adalah yang tadi ini, kemudian mereka mensugarcoat tujuan tersebut, seolah-olah S2 ini adalah kebutuhan primer mereka kayak gitu kan. Nah, percayalah kalau misalnya tujuan dari apply beasiswa ini sendiri sudah tidak jujur, nanti di proses interview-nya bakal ketahuan kok. Karena kan ada psikolog ya di situ, dia bisa lihat apakah jawaban kita konsisten, dan mereka bisa nilai kok seberapa genuine-nya kita menjawab, dan seberapa jujurnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Alam pertanyaannya lainnya kayak, apa sih rencana kalian ketika nanti sudah pulang ke Indonesia? Apakah kalian mau kerja di kementerian misalnya, atau melakukan suatu proyek penelitian untuk energi terbarukan, atau bahkan kalian mau bikin startup baru yang bisa meningkatkan ekonomi Indonesia? Jenis pertanyaan kedua adalah pertanyaan tentang kesiapan kita nih untuk kuliah di S2 gitu kan. Biasanya, panelis-panelis ini akan menchallenge seberapa siap dan seberapa yakin kita untuk kuliah dengan tujuan yang kita tentukan. Pertanyaan itu bisa mencakup pertama kayak, Jordi, kamu kan ngambil MSC in Engineering with Innovation and Entrepreneurship di UCL. Apa sih keunggulannya jurusan itu? Emang nggak ada jurusan serupa di Indonesia gitu kan? Gimana kalau misalnya kamu ambil jurusan kewirausahaan di ITB? Apa sih bedanya kan kalau misalnya di ITB kamu biaya kuliahnya lebih murah, jadi anggaran kita bisa di press? Kayak gitu. Atau kayak, kenapa kamu harus kuliah di London? Kenapa nggak di Malaysia atau Singapura misalnya? Kayak gitu. Ini tuh sangat menguji kita apakah kita udah benar-benar yakin itu adalah universitas, tujuan, dan negara yang terbaik nih buat rencana kita gitu kan. Pastinya untuk bisa menjawab pertanyaan ini dengan matang, kita tuh harus background research dulu sebelumnya. Kita juga harus, kita tentu juga harus yakin bahwa ya UCL, MSC in Engineering with Entrepreneurship adalah jurusan yang menurut saya terbaik dengan alasan misalnya kurikulumnya cuma ada di, kurikulumnya cuma ada di negara itu. Kemudian University College Lina itu mereka bekerja sama dengan startup-startup di sekitarnya sehingga kita dapat exposure, expertise yang langsung ataupun direct dan semacamnya. Sama pertanyaan yang ketiga ini pertanyaan yang mencakup tentang behavioral kita atau kayak sifat dan keperibadian kita sendiri. Ini tuh pertanyaannya sangat psychological ya bentuk pertanyaannya kayak apa sih yang kamu lakukan di waktu senggang gitu. Atau kayak lingkungan seperti apa yang kamu suka atau lingkungan seperti apa yang kamu tidak suka kayak gitu. Nah tujuan-tujuannya adalah mencari tahu apakah kita siap untuk masuk ke lingkungan baru yang mungkin budaya sangat berbeda dengan budaya di Indonesia. Nah terus aku waktu di batch 3 tahun 2016 gagalnya karena apa gitu kan. Jujur, aku sangat well prepared untuk seleksi LPDP bahkan untuk pertama kali aku apply gitu kan. Aku sampai nanya-nanya sama temen-temen yang pernah lulus dan pernah gagal di seleksi sebelum-sebelumnya biar bisa belajar kayak apa aja sih sebenernya proses-prosesnya. Sampai aku tuh pernah dikasih sama temen kayak recap pertanyaan. Recap list pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanya sama LPDP. Oke, ini tuh disclaimer dulu ya. Jadi ini tuh aku nggak tau sumbernya, sumbernya tidak terpercaya, cuman kurang lebih pertanyaan ada yang sama dan ada pun yang tidak. Aku masukin screenshot dari pertanyaannya sekarang ya. Nah, selain dari list pertanyaan-pertanyaan ini tuh aku juga nanya sama temen-temen aku kan, eh kayak pertanyaan lu apa-apa aja, ditanya apa-apa aja gitu. Nah aku tuh sampai bener-bener aku nge-list semua pertanyaan post, aku tuh sampai nge-list kira-kira pertanyaan apa aja yang bakal bisa ditanyain, mencakup tentang motivasi aku tadi, kesiapan aku, sampai ke behavioral aku tadi tuh. Sampai aku tuh ngebikin script dari jawaban aku sendiri gitu kan, supaya aku tuh kayak nge-sugarcoat pertanyaan aku. Sehingga kayak terkesan sangat siap dan sangat profesional gitu kan. Aku nggak bilang bahwa approach aku tadi atau metode aku tadi salah atau benar, cuman yang aku lihat ada kekurangannya. Of course kita tuh jadi sangat yakin ya ketika menjadi sangat yakin ataupun sangat siap ketika menjawab pertanyaan. Karena kita sudah tahu nih pertanyaannya akan ditanya dan kapanpun pertanyaannya tuh kita bisa punya jawabannya. Bahkan aku tuh sampai nge-print evidence-evidence dalam bentuk HVS gitu. Terus aku taruh map dan aku taruh di samping aku. Jadi misalnya kok ditanya kayak, Jordi kamu tau nggak sih hidup di London itu mahal? Kamu tau nggak berapa dana dibutuhkan? Aku tuh sampai nge-print artikel di Google, iya saya tahu rata-rata living cost di London itu sebulannya sekian gitu. Sampai ada referensinya aku kasih gitu kan. Jadi setiap ada pertanyaan aku kayak, ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Nah kelemahannya itu adalah ya interviewernya itu jadi tahu kayak ini anak tuh pertanyaannya tuh udah di-scripted banget gitu kan. Jadi itu nggak honest dan nggak genuine gitu. Jadi apapun pertanyaan yang berbau technical dan kesiapan yang pokoknya berbau itu ya motivasi dan kesiapan itu aku udah sangat ready, sangat prepared pada saat itu. Sehingga kayak untuk para interviewernya sulit mencari celah di mana aku tuh nggak siap tentang kesiapan ataupun rencana studi aku. Nah meskipun aku tuh sangat well prepared sama semua jenis pertanyaan, hampir semua pertanyaan yang ditanyakan oleh interviewer itu tuh aku udah tahu nih ini bakal ditanyakan. Karena aku punya list pertanyaan-pertanyaan tersebut kan. Tapi nggak dipungkiri, interviewer ini juga sadar kalau aku tuh udah sangat mempersiapkan jawaban aku yang scripted dan polished dan sugarcoated gitu kan. Sehingga udah nggak genuine lagi kedengerannya gitu. Sehingga mereka udah berhenti nih nanyain pertanyaan yang berbau tentang motivational sama kesiapan. Karena pertanyaan yang menjurus ke dua kategori itu tuh aku bisa jawab dengan spontan dan dengan sangat, apa namanya? Dan dengan sangat piawai gitu. Jadi mereka mencari celah lain yaitu dari sisi behavioral. Tidak dipungkiri ternyata aku kurang siap dari sisi behavioralnya. Jadi disitulah aku kenanya. Kronologinya kayak gini. Jadi si psikolog, salah satu panelisnya yang psikolog itu menanyakan beberapa pertanyaan yang berulang-ulang. Dan pada saat aku denger pertanyaannya kok pertanyaan diulang-ulang dan seolah-olah kayak memutarbalikan fakta kayak gitu. Jadi pertanyaan pertama yang mereka tanyakan adalah, Jordi kamu tau dari mana? Ini pake bahasa Inggris ya pertanyaannya. Tapi aku coba, apa namanya, rekonstruksi dengan bahasa Indonesia aja. Jadi pertanyaan pertama yang mereka tanya, Jordi kamu tau UCL dan jurusan ini dari mana? Aku jawab. Saya taunya dari research desktop sih. Jadi saya browsing di internet. Kemudian saya lihat UCL dan saya lihat ada jurusannya. Saya lihat modul-modulnya dan ternyata cocok gitu. Kemudian saya konsultasi sama dosen pemimbing saya di kampus. Dan beliau juga lulusan Inggris. Jadi beliau juga menyarankan bahwa ini memang jurusan yang cocok dengan tujuan yang saya pengen capai. Terus pertanyaan yang keduanya, dia tanya, Jordi kamu emang punya teman di UCL? Aku jawab, enggak, saya enggak punya teman di UCL. Itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, ditanya, Jordi kamu tau berapa biaya hidup sebulan di London? Dan aku jawab, iya, saya tau, saya udah pernah research desktop. Berdasarkan artikel-artikel yang saya baca, biaya kehidupan di London kurang lebih sekian-sekian-sekian. Tapi saya juga punya nih teman yang kuliah di London, kata dia, biaya hidupnya sekian-sekian-sekian. Dan ambil siswa dari LPDP lumayan cukup. Dan bahkan dia bisa saving lebih, begitu kan. Nah, dari jawaban ketiga tadi, langsung di-counter nih sama psikolognya. Dengan statement seperti ini. Tadi kamu bilang kamu enggak punya teman di London. Terus, ingat kan, yang dia tanya pertama, UCL. Kamu punya teman enggak di UCL? Sementara aku jawabnya, teman aku di London, di Imperial College London. Bukan di UCL. Aku enggak salah dong sebenarnya. Cuma, cara dia memutar balikan fakta itu sangat mendekan aku. Kayak, tadi kamu bilang kamu enggak punya teman di UCL. Terus aku langsung tertohokan. Lah, kan gue dalam hati ya. Lah, kan gue bilangnya enggak punya teman di UCL, tapi teman gue kuliahnya di London. Tapi ini adalah salah satu kekurangan aku yang langsung ketrigger. Dan sangat enggak baik ya ketika aku di-press dan disalahkan kayak gitu. Aku orangnya sangat defensif. Kemudian sangat keras kepala. Dan enggak mau disalahkan. Ini adalah kekurangan aku yang terrefleksi pada saat interview itu. Jadi pada saat dibilang sama psikolognya. Lah, tadi kamu bukan dia bilang kamu enggak punya teman di London. Aku merasa enggak salah dong. Aku langsung kayak, ah kan tadi ditanyainya di UCL, sementara teman saya kuliahnya di London. Itu tuh ngomongnya ngotot kayak gitu. Dan dari situ, dia udah, psikolognya udah nebak. Oh, nih anak tuh keras kepala, enggak bisa disalahkan, dan sangat defensif. Nah, sebenarnya itu kan sesuatu yang bisa dilatihkan. Cuma, kata temanku yang dari dunia psikolog, bahaya nih ketika seseorang tidak tahu kekurangannya apa dan tidak berusaha untuk mengimprove kekurangannya sendiri. Nah, aku pada saat interview itu, aku kayaknya tidak tahu bahwa itu adalah kekurangan aku. Dan aku tidak mencoba meng-suppress kekurangan tersebut pada saat, ditekan pada saat interview itu. Jadi, membludak-bludak gitu kan. Jadi, pada saat itu, udah pertanyaannya itu, si psikolognya jadi bad cop. Semua jenis pertanyaannya itu tuh nge-press dan nyalahin aku. Sehingga aku makin tertekan, makin tertekan, makin tertekan, dan jadi kayak makin membludak-bludak gitu menjawabnya. Jadi kayak makin defensive dan makin keras kepala. Nah, dari situ, interviewnya went very bad. Dan pada saat keluar ruangan interview, aku langsung kayak ada perasaan kesel, jengkel gitu kan. Dan aku kayak, kenapa sih kok nanyanya gitu? Padahal yang nanya lain, gue jawabnya ini dia dimutarbalikin fakta, kayak gitu-gitu kan. Nah, dari situ aku udah tahu kayak, oh ini, it didn't work me, kayak gitu. Terus yaudah, aku dapat kesimpulan itu setelah berminggu-minggu konsultasi sama temen aku yang dengan jurusan psikolog ya. Sampai bahwanya aku tahu kayak, oh iya, itu salah satu kekurangan yang harus aku perbaiki jika aku mau lanjut ke proses seleksi tahap selanjutnya. Jadi, udah nih, aku selesai proses seleksi. Kemudian aku tunggu another month, another month gitu kan, hasilnya. Dan jelas aja, aku nggak lolos di interview. Aku nggak lolos dengan statusnya gagal di seleksi substansif. Sampai aku minta skornya ke si penyelenggara seleksinya. Karena kan kita bisa minta ya, kayak skor kita berapa sih pada saat seleksi substansif itu. Dan ternyata benar, skor aku tuh sangat rendah di bagian interview-nya. LGD-nya bagus, especially on the spot-nya bagus, cuman di interview-nya ada salah. Nah, salahnya karena apa? Kita nggak bisa konfirmasi. Mereka juga nggak bisa konfirmasi detail kan, karena itu emang nggak dibuka. Tapi aku tahu, salahnya di interview dan menurut aku, kesalahannya itu adalah gara-gara cara aku menjawab pertanyaan ketika aku diteken dan ketika aku disalahkan walaupun aku nggak salah. Sehingga, yaudah ini butuh kayak waktu aku untuk nge-improve. Aku konsultasi sama temen aku yang basisnya psikolog, gimana sih caranya untuk menyelesaikan atau meng-improve masalah ini gitu kan. Sehingga aku kayak di interview, di proses leksi berikutnya jadi lebih siap. Salah satu tips dari temen aku adalah, kayak kekurangan itu tuh nggak bisa instantly diperbaikin kan. Itu takes time untuk diperbaiki dan bahkan kadang nggak langsung hilang begitu. Jadi, tahapan pertama adalah akui kalau kalian punya kekurangan itu, embrace your weakness. Terus kedua, sebisa mungkin tetap selalu sadar bahwa itu ada kekurangan kita dan ketika kekurangan itu muncul kembali, kita coba surprise lagi supaya nggak berlebih-lebih hati kayak gitu. Sehingga, yaudah aku beranikan diri untuk apply di batch 4. Langsung ketika batch 3 tutup selesai, aku langsung apply di batch 4. Aku ulangi lagi prosesnya seperti biasa, tidak ada yang aku ganti. Semua berkas yang sama dari batch 3, aku submit lagi ke batch 4. Bahkan SI aku pun yang 2 itu, aku submit sama persis, tidak ada yang aku edit. Aku ikutin LGD-nya lagi, aku ikutin SI on the support-nya lagi, sampai aku ke tahap interview-nya lagi. Di tahap interview-nya, ternyata sangat singkat yang di batch 4 ini. Sama, panelist-nya ada tiga. Satunya psikolog, duanya profesor. Satunya, kalau nggak salah, dari teknik arsitektur UI. Pertanyaan biasa, behavioral questions biasa dan motivational yang tadinya ditanyakan juga di batch 3, ditanyakan lagi di batch 4. Sampai akhirnya di tengah-tengah interview, psikolognya nanya, Kamu pernah coba batch 3 ya tahun 2016? Kenapa gagal? Di situ, aku kayak freeze sekitar 5 detik untuk memikirkan kayak gimana ya cara jawabnya. Jadi aku mutusin aja jawab dengan sangat jujur. Aku bilang, iya saya gagal di batch 3. Mungkin karena waktu itu saya kurang siap secara emosi dan kepribadian saya juga. Mungkin ada immature, saya mungkin sangat defensif dan keras kepala. Mungkin itu membuat kayak salah satu konsiderasi dari panelist-nya untuk tidak meloloskan saya pada saat interview itu. Itu jawaban aku, kurang lebih ya. Sampai si psikolognya nanya lagi, terus sekarang kelemahannya masih ada apa nggak? Kalau aku freeze lagi for another 3 to 5 second gitu, Kalau aku jawab, udah nggak ada, entang dites lagi. Diteken-tekan lagi kan? Aku jawab jujur aja, iya masih ada. Tapi kali ini saya udah aware kalau saya punya kekurangan itu, kadang kalau misalnya diteken masih bisa kayak gitu lagi, tapi sebisa mungkin saya coba kontrol untuk lebih dewasa. Kayak gitu. The moment, the second I finish answering that question, aku bisa lihat ekspresi dari si psikolognya ini tuh kayak puas gitu, kayak tersenyum. Terus dia langsung nulis panjang di dalam catatan interview-nya itu tanpa ngomong apa-apa lagi. Dan setelah aku jawab pertanyaan itu tuh, semua pertanyaannya sangat smooth. Dan kayak panelis 1, panelis 2, panelis 3 tuh kayak yaudah, sangat antusias gitu loh kayak sama rencana studi aku. Kayak, oh iya kamu mau kuliah apa nanti? Oh kamu pernah ikut sekolah master di depo? Kayak gitu loh. Jadi ketika aku jawab jujur, mereka pun puas gitu kan. Dan kayak, oh ini anak tuh nggak dipoles pertanyaan, jawaban-jawabannya. Dan dia being genuine as he is gitu kan. Dan yaudah, akhirnya proses interview selesai. Dan pada saat selesai proses interview itu tuh, aku sangat lega gitu loh keluar ruangan. Aku sangat lega. Terus aku kayak optimis. Kalian bisa kalian ngebeda kan? Kayak, if the interview did well atau did not gitu kan. Dan pada saat yang batch 4 itu, aku ngerasain kayak, oh aku tadi kayaknya bisa di interview-nya gitu. Aku tenang, terus aku keluar. Kemudian beberapa minggu kemudian aku terima email bahwa aku diterima di Biasiswa LPDP batch 4. Kayak gitu. Nah, jadi untuk nge-summarize-nya, tips and trick buat interview ya khususnya, aku mungkin bisa summarize ke 4 hal. Yang pertama itu adalah jujur. Jadi, jujur dengan diri sendiri bahwa tujuan kuliah kita itu tuh memang murni buat memperkaya ilmu pengetahuan dan nantinya berbakti buat negara. Bukan buat escape plan atau mau hidup di luar negeri enak-enak setahun di BN Pemerintah. Jangan kayak gitu. Ketika kita jujur, orang lain juga bisa ngeliat kalau niat kita ini beneran tulus atau enggak. Kayak gitu. Mempersiapkan jawaban boleh, sehingga kita lebih siap aja gitu kan. Jawabannya terstruktur gitu. Tapi, saran aku jangan di-script kayak aku. Jangan di-poles. Apa adanya aja gitu kan. Interviewernya juga profesional. Mereka bisa lihat bahwa ini jawabannya tuh di-poles atau di-scripted. Atau ini memang jawaban yang jenuin. Terus kedua, saran aku, miliki tujuan setelah kuliah yang jelas. Jangan jadikan S2 ini sebagai tujuannya. Tapi, S2 ini sebagai jembatan menuju tujuan kalian. Kalian harus tahu setelah hati selesai lulus, kalian mau lanjut kerja di mana, mau melakukan proyek apa, atau mau berkontribusi di bidang apa. Sama yang ketiga, susun rencana studi yang matang. Jangan cuma ngeliat kalau kayak, oh ini kampusnya di London, nanti enak nih kuliahnya di luar negeri, di kota maju gitu kan. Tapi, liat sampai ke level modulnya. Pertama, kayak apakah universitas ini baik dibandingkan dengan universitas lainnya di negara berbeda, atau bahkan di negara kita sendiri. Kemudian, jurusannya. Ya, si ini misalnya dia di UCL, salah satu top 10 university in the world. Tapi, apakah jurusannya ini jurusan yang bonafit atau kompetitif gitu kan. Apakah ada jurusan yang sama di universitas berbeda, yang mungkin value-nya lebih baik gitu. Sampai ke modul-modulnya, kayak apakah modul ini cocok, kayak modulnya ini bakal ngebantu nggak ya, atau kayak ini cuma modul-modul yang bisa dipelajari di Indonesia, kayak gitu. Sampai bahkan ke tahapan, kayak nanti pada saat mau disertasi, aku mau ngebahasnya tentang topik, misalnya renewable energy, kayak gitu. Dan yang terakhir, pastinya kalian harus latihan untuk semua tahapannya. Mau itu TPA, atau mau itu on the sport SR rating, sampai ke interview. Saranku, kalian coba latihan dengan dosen pemimpin kalian, atau teman kalian yang sama-sama apply beasiswa LPDP. Dan sebentar kalian bisa dapetin apa saja yang bisa kalian improve untuk seleksi beasiswa LPDP. Nah, itu tadi perjalanan aku seleksi beasiswa LPDP. Semoga ngebantu ya tips dan triknya. Jika kalian ada pertanyaan tentang seputar LPDP atau ada yang kurang jelas, langsung aja komen di bawah. Aku sangat seneng jawab pertanyaan-pertanyaan tentang beasiswa. Aku sangat mendukung teman-teman ataupun puter-puter di bangsa Indonesia. Itu yang semangat melanjutkan pendidikan, gitu kan. Pasti pendidikan berguna banget buat dirinya sendiri dan buat orang-orang di sekitarnya, at least gitu kan. Dan kalau rejeki, semoga bisa dapet beasiswa dari LPDP juga. Amin. Video kali ini sampai situ dulu. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.